Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Coach Rene ya setelah demo besar pada hari ini dari Boboto Dipastikan tidak lagi menangani PRSIP Nanti terhitung per... Terhitungnya sih per 10 Agustus ya Berarti nanti waktu lawan PSS Semarang Coach Rene gak lagi bersama PRSIP Dan saya gak tau caretakernya siapa gitu Nah tapi sebelum itu, sebelum itu kita bahas dulu nih teman-teman ya Jadi Boboto ini kan kalau disebut agak sedikit minor gitu ya Sedikit minor aja, agak disebut misalkan blow on Terus disebut lugu gitu ya Itu kan marah-marah nih ya Ini persis kayak reaksi kebanyakan Boboto Gak kebanyakan sih sebenarnya dikit Cuma yang dikit ini ya lumayan banyak juga gitu Karena banyak yang ngetik saya Maksudnya naun kok, ya kok maun gitu Jadi di video saya sebelumnya nih Yang di mobil ya Ada saya di mobil Pakai apa? Pakai kain videonya Itu saya mengatakan kan Bahwa Boboto yang demo itu lugu ya Lugu dan BL00N gitu Ya demonya demo kayak gimana dulu gitu Jadi kalau misalkan anda yang melihat video itu Bisa mencerna dengan baik Tentunya bisa memahami bahwa Yang saya kritik adalah Demonya yang sporadis Sporadis, sepontan Cenderung kayak ukur rame-rame gitu Hura-hura gitu ya Gak jelas tujuannya apa Nah seperti itu Itulah yang gak ada gunanya gitu Kayak misalkan demo Setiap kali persif abis main ya Persif abis main kalah Tiba-tiba ada yang kesulan jana gitu ya Ujuk-ujuk kesulan jana Ada yang nyalain flare Nyanyi-nyanyi kayak gitu gitu ya Teriak-teriak Padahal malam itu Pegawainya aja gak ada Pak Teddynya aja gak ada Mereka pengennya kan Pak Teddy gitu ya Ngedemo tuh Gak ada Malam-malam hari Minggu gitu ya Itu kan bukan kejadian pertama Gak efektif lah jelas Makanya Orang-orang yang demo seperti itulah Saya katakan mau ribuan kali Demo seperti itu Yang gak akan ada hasilnya Gak efektif dan gak jelas gitu Nah itu ya Makanya bisa membedakan kan Jadi kan Coba kalau misalkan nonton video itu Dicerna dulu tuh Nuh lah gini Dicerna dulu Esensinya yang mana gitu Tapi lain halnya ya Ini ada langsung video berikutnya kan Jadi kunci demo itu biar efektif Ya Aksi masa ini biar efektif Biar sesuai dengan harapan Adalah demo yang terencana Makanya ada video berikutnya Ya Video berikutnya Dari saya juga Kalau gak salah Sama-sama di dalam mobil juga ya Di video itu saya mengatakan Bahwa Wah demo hari Rabu Yang hari ini Ya saya juga buat video itu hari apa ya Hari Senin apa Minggu gitu Pokoknya saya katakan bahwa Demo hari Rabu ini Beda Demo hari Rabu Akan berbeda dengan Demo-demo lainnya Bahkan alasan-alasannya Itu gak cukup Saya buat video Itu saya juga Buat postingan di Instagram Bahkan saya menghimbau Saya menghimbau Saya mengajak Bahwa mereka yang punya waktu luang Hari Rabu Untuk bergabung Tapi kalau yang sibuk Gak usah saya bilang Karena demo hari Rabu ini beda Ya beda Salah satu pembedanya adalah Ini gak sporadis Ini gak mendadak gitu Gak sekedar emosional Lalu tiba-tiba kegeraha Gitu ya Marah-marah Lalu aksi-aksi Nyanyi-nyanyi Enggak Lihat Saya kemarin sempat ditelepon Sama siapa Mang Dadang Gareng ya Mang Dadang Gareng Terkait demo ini Ya teleponannya Gak usah kita bahas ya Tapi saya katakan Ini bagus ya Ini bagus kenapa Karena Demo yang hari Rabu ini Adalah tindak lanjut Tindak lanjut Dari ultimatum Salah satu kelompok Boboto terbesar Viking Jadi Viking ini kan Setelah kekalahan Persib dari Borneo Kan mengultimatum Mengultimatum Bahwa Dan Tuntutan mereka ini Ketika gak Di respon 1 ke 24 jam Maka akan ada Aksi masa Gitu Dan ini konsisten Bagus gitu kan Ketika tahu Ultimatum ini Diabaikan Ya Mereka langsung Merencanakan aksi masa Hari Rabunya Jadi gak nunggu dulu Gak nunggu dulu Jadi gak ada kekosongan Gak vakum ya Jadi mereka bukan nunggu Sampai Senin malam Eh Terditanggapan Baru bikin surat Apa Selasanya Gitu Enggak Mereka tahu mungkin ya Sampai siang ini diabaikan Langsung Bikin surat Dan suratnya ini Bagus juga Saya bilang Surat yang beredar Viral ya Di hari Senin itu kan Surat pemberitahuan Ya Surat pemberitahuan Jadi Anda Kalau mau demonstrasi Ini negara demokrasi ya Anda gak ada itu Yang namanya Izin demo itu gak ada Yang ada adalah Pemberitahuan Anda akan demo ya Jadi kalau demonstrasi itu Gak perlu izin Tapi Anda cukup Memberitahukan Kepada Pihak keamanan Dalam hal ini adalah Pihak kepolisian Nah surat yang beredar ya Di hari Senin itu Bagus Karena Selain Itu pemberitahuan Ke polisi Surat ini juga Sebagai ajang konsolidasi Konsolidasi Itu kan viral ya Di twitter Di instagram Nyebar Bahkan ketika saya retweet Itu Udah berapa ratus gitu Banyak sekali gitu Padahal baru sebentar itu ya Itu kan berarti menyebar Dan ini kan undangannya terbuka gitu Buat yang ingin ikutan demo Ya ibaratnya Bukan cuma Apa Anggota dari Viking Tapi juga Elemen-elemen Boboto lain Dan tidak terburu-buru Itu surat Pemberitahuan itu nyebar Itu kan hari Senin Tapi bukan selasanya Bukan selasanya Aksi itu bukan selasanya Tapi ada lagi jeda waktu Sampai ke hari Rabu Nah itu waktu yang cukup Waktu yang cukup sekali gitu ya Jadi surat itu punya dua fungsi Yang pertama adalah Jelas Pemberitahuan ke aparat keamanan ya Itu fungsi utamanya Tapi Fungsi berikutnya Justru lebih penting Surat Ya Surat dari Viking itu Sebagai sarana konsolidasi Agar elemen lain Bergabung bersama mereka Nah ini terencana Saya bilang ya Saya ditelepon oleh beberapa wartawan Aksikal ini berbeda Ini terencana Ini bagus ya Dan Selain Apa Selain itu Kunci ya Kunci berhasilnya demo Adalah para pentolan Kalau kita perhatikan Demo-demo yang Yang terakhir aja ya Yang sebelum ini Yang hari Minggu Malem Itu kan gak ada Tokoh-tokoh Bebotohnya gak ada Pentolannya gak ada Tapi di surat ya Di surat aksi demo Yang berbeda Senin itu Saya lihat kan Oh ini memang Yudi Baduy Yudi Baduy itu adalah Perdana Menteri ya Perdana Menteri Viking Masuk kan Logika jabatannya masuk Oh pejabat Ini pentolan Kalau misalkan Kalau misalkan Mang Waduy Oke ya Support aksi ini Ini otomatis kan Figur-figur lainnya Di Viking ya Kita gak ngomongin yang itu lah Kita ngomongin yang apa Yang masih sering Ngumpul sama anak-anak ya Kayak misalkan Dadan gareng Ari Keting Gitu ya Yang berpengaruh Dan kawan-kawan Itu kan pasti ikutan juga Pasti support juga Dan Sorenya Menjelang malam Saya perhatikan Viking Karawang Bikin tour Buat demo Anda bayangkan Bikin tour Bukan buat nonton versip Tapi buat Mengikuti aksi demo Ini kan Berarti sambutannya oke Bagus gitu loh Nah inilah terencana Lalu Lalu pentolannya juga Terlibat ya Pentolan-pentolan supporternya terlibat Ini penting Jadi kalau udah Pentolan supporternya Terlibat langsung ya Ini berarti kan Ibaratnya Ngasih pesen Ke manajemennya TPPB ya Ngasih pesen bahwa Persoalan ini bukan persoalan biasa Nangkanya gak cukup Kalau cuma anggota yang turun Nih kami para pengurusnya juga Ikut turun Gitu loh Itu penting banget ya Oh iya juga Tentang Tuntutannya Ini Bagus Tuntutannya bagus Simple Mudah dipahami ya Dan Dijawab juga gak perlu Multitapsir Ingat kan demo-demo sebelumnya Tuntutannya banyak Udah gitu Kadang-kadang Konteksnya apa gitu Kayak misalkan Tidak boleh menggunakan Tagar Kami menang bersama Saya masih ingat tuh Demo-demo sebelumnya Apa coba hubungannya Sama apa Sama prestasi tim gitu kan Gak logis gitu Nah tapi kalau yang ini Logis Logis Simple Mudah dipahami ya Dan Dijawabnya Gak bisa multitapsir Yang pertama kan Tentang Rene harus keluar Itu kan konkret ya Langkah harus keluar Gitu kan Gak ada Negosiasi dan lain sebagainya Itu udah Udah pas lah ya Terus berikutnya Ngomongin tiket Nah tiket ini juga kan Tiket ini Sebetulnya Entitas publik loh ya Jadi tiket ini Walaupun Yang ngatur memang PTPBB ya Itu ranah privat Profit oriented Sebagai korporat Perusahaan Tapi Ketiadaan tiket ini kan Meresahkan publik Meresahkan publik Jadi memang harus Diurus dengan serius Harus clear Makanya ini sangat sesuai Dengan dugaan saya Bahwa jawaban dari PT PBB Gak lagi kemana-mana kan Jawaban yang pertama Rene out Dikasih tau tuh Bahwa Rene udah gak ngelati lagi Lalu yang kedua PT PBB juga Jawabannya ya Terhadap aksi ini Berkomitmen untuk Memperbaiki terus Usaha pengadaan tiket Oke saya pikir Oke banget nih Hari ini Saya udah mulai dipanggil nih Mau pergi Teman-teman gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good luck buat Boboto semua ya Terima kasih